Bismillah, kita mulai lagi. Ini arus untuk rangkaian, di mana rangkaiannya ada 2 loop di sini. Nah, ini lebih menarik ya daripada soal yang 1 loop. Jadi, di sini diberitahu rangkaian dengan 2 loop, kemudian ada sumber tegangan. Di sini kalian lihat sumber tegangannya berupa baterai ya, 14V dan 10V. Kemudian ada 3 hambatan di sini, 4 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. Kemudian kita juga diberitahu, ini saran mungkin ya dari tungguan soal bahwa I2 arahnya ke sini, I3 arahnya ke sini, I1 arahnya ke sini. Nah, kita boleh saja jika ingin berbeda untuk menentukan arah I tersebut, tidak masalah. Dan juga pada saat perhitungan nanti kita berbeda mengambil arah dari loopnya juga boleh-boleh saja. Jadi, tidak ada, apa namanya, tidak ada acuan, arahnya harus seperti ini, tidak. Nanti kita buktikan setelah hasilnya ada, arusnya apakah negatif atau positif. Kalau negatif berarti ada arahnya keliru. Itu saja ya. Nah, oke, kita ikuti saja arah-arus seperti ini misalnya. Maka dari hubungan kircov, kita punya persamaan seperti ini. Yaitu I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. Jadi, ini hubungan kircov yang pertama ya. Kita punya seperti ini. Kemudian, hubungan kircov yang kedua. Ini tergantung loop mana yang kita ambil. Baik, jadi kita beri nama dulu loopnya ya. Misalnya, ini loop yang pertama. Kemudian, yang ini adalah loop yang kedua. Dan perhatikan di sini, kita mengambil arah loopnya sesuai dengan arah jarum jam. Tetapi, sekali lagi, tidak ada ketentuan apakah ini harus arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita ambil saja misalnya, dipermisalkan untuk loop yang pertama, itu yang searah jarum jam. Kemudian, loop yang kedua searah jarum jam juga. Nah, untuk loop yang pertama, kita memiliki persamaan untuk beda potensial ya. Yaitu, sigma sama dengan 0. Jadi, sigma dari delta V sama dengan 0. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Arah dari loopnya dan kemudian juga arah arusnya ya. Kita perhatikan untuk loop pertama, kita mulai dari titik B. Ini nih, oke, titik B, kemudian ke titik E, ke atas, kemudian ke titik F, terus ke titik C, dan balik lagi atau kembali ke titik B. Jadi, ini arah perhitungan kita ya. Nah, dari B ke E, kita menemui hambatan 4 Ohm. Dan jangan lupa, di sini, arah arusnya walaupun tidak digambar, berarti arah arusnya seperti ini. Di sini juga nih, arah arusnya ke sini. Ini I2 ke sini, tetapi di bagian tengah ini, arah arusnya ke kanan. Nah, kita mulai dari B ke E dulu ya. Dari B ke E, kita menemui satu hambatan. Dan loop kita ini sama arahnya dengan arah arus. Nah, karena loop kita sama arahnya dengan arah arus, maka hambatan ini mengurangi potensial. Berarti minus, karena mengurangi ya, 4 dikalikan I, I berapa. Nah, perhatikan lagi, di sini adalah satu rangkaian seri. Jadi, kalau I2 arah ada di sini, maka yang mengalir ini juga I2 sama. Ini juga I2. Nah, hanya yang bagian tengah ini saja yang I1. Oke, jadi ini 4, I2 dan minus, karena dia searah dengan arah loop kita. Kemudian, melewati baterai. Nah, baterai ini dari positif ke negatif, berarti ini kurang juga ya. Minus juga ini, minus 14 volt. Kemudian, di sini tidak ada hambatan. Di sini ketemu lagi hambatan. Nah, tetapi perhatikan, hambatan di sini, arah loop kita, ini berlawanan dengan arah arusnya. Nah, ini berarti positif ya, hambatannya. Berarti 6, jangan lupa I-nya bukan I2, tetapi I1. 6, I1. Kemudian ketemu lagi sumber tegangan, dan di sini dari positif ke negatif lagi. Berarti ini minus, nih. Nah, minus 10. Oke, habis semua rangkaiannya sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan yang pertama di sini. Nah, sekarang kita perhatikan loop yang kedua. Ini loop yang kedua adalah yang langkaian, bagian bawahnya. Sama persamanya ya, saya tulis di sini. Loop 2. Yaitu sigma delta V-nya juga harus sama dengan 0. Ini hukum kirchhoff tadi. Nah, kita bergerak dari mana nih anaknya? Misalnya dari B lagi ya. Dari B, kemudian ke C, kemudian ke D, terus A, dan balik lagi ke B. Oke, dari B ke C, kita ada dua komponen, yaitu sumber tegangan 10 volt dan hambatan 6 ohm. Nah, berarti di sini, jangan lupa perhatikan pula, arah dari loop kita sama dengan arah dari arusnya. Berarti kita punya positif ya. Ini sumber tegangannya kita dari negatif ke positif. Berarti ini naik nih. Nah, positif 10 volt. Kemudian arusnya melewati hambatan dan salah dengan arah loop kita. Berarti negatif 6, I1. Kemudian dari C ke D tidak ada komponen apapun. Tapi dari D ke A kita punya hambatan. Dan salah dengan arah arus dan salah dengan arah loop. Berarti minus ya. Minus 2, I berapa? Tentu I3. Nah, jangan lupa tadi. Walaupun I3-nya dituliskan di sini. Tetapi arus yang melewati hambatan ini ya kita sebut I3 juga. Karena akan seri dia. Seri langkahnya. Oke, nah di sini. Habis nih, nggak ada komponen lain. Hanya 3. Berarti sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa punya persamaan yang kedua jadinya. Nah, ini persamaan yang pertama bisa kita sederhanakan lagi ya. Berarti minus 4, I2. Plus 6, I1. Minus 14, dikurangnya 10. Minus 24, sama dengan 0. Nah, sementara itu persamaan yang kedua. Oke, sudah sederhana. Nah, dari sini kalau kita lihat. Kita sebenarnya punya I1, I2, dan I3 yang tidak diketahui. Tetapi jangan lupa dari hubungan yang awal tadi. Yaitu bahwa arus 1 tambah arus 2 sama dengan arus 3. Kita bisa mengganti nih salah satunya. Jadi tujuan kita kan ingin menghitung I arus. Tapi di sini ketiganya malah belum diketahui. Nah, kita ganti saja salah satu dari dua persamaan ini dengan I1, I2, atau I3 ya. Supaya enak, mungkin ini I3-nya kita ganti saja supaya menjadi I2. Nah, jadi kita punya persamaan yang kedua di sini. Ini ada I3. Nah, I3 ini kita ganti menjadi I1 plus I2. Gitu ya. Oke, sekarang kalau ini kita hitung atau kita bikin persamaan baru di bawah ini. Yaitu 10 dikurangi 6 I1, dikurangi 2 kali I1 plus I2. Sama dengan 0. Oke, nah ini persamaan yang baru karena kita sudah masukkan tadi. 10 dikurangi 6 I1, dikurangi 2 I1. Nah, dikurangi juga. Dikurangi 2 I2. Sama dengan 0. 10 min 6 I1, dikurangi 2 I1. Berarti min 8 ya. Nah, 10 min 8 I1, dikurangi 2 I2. Sama dengan 0. Nah, kita ketemu persamaan yang ketiga. Oke, cek kembali. Persamaan ketiga ini apakah serupa dengan persamaan yang pertama? Nah, ini persamaan yang pertama ya. Ada I1, ada I2. Saya kasih tanda. Ada I1, ada I2 juga. Ini juga ada I1, ada I2. Berarti kita bisa mengeliminasi salah satunya kan. Nah, biasanya ini saya paling suka kalau eliminasinya kita, apa namanya, kita sederhanakan seperti ini. Saya tulis ulang ya persamaannya di sini. Dan supaya gampang menghitungnya, kita urutkan dengan urutan yang sama. 6 I1. Ini persamaan yang pertama. Nah, dikurangi 4 I2. Nah, dikurangi 2, 4. Sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua. Kita urutkan juga yang sama. Min 8 I1. Dikurangi 2 I2. Nah, ditambah 10. Sama dengan 0. Nah, di sini ada yang bisa dieliminasi enggak? Kalau kalian lihat, paling gampang nih untuk mengeliminasi kayaknya ini. Ini kita kalikan 2. Ini kalikan 2. Kemudian dikurangkan. Nah, coba kita lihat ya. 6 I1 dikurangi minus 8 kali 2. Berarti dikurangi, ditambah 16. I1. Nah, minus 4 I2 dikurangi 2 kali I2 kali 2. Berarti minus 4 dikurangi 4. Minus 4 dikurangi minus 4. Berarti plus. Nah, ini hilang. Jadi, bagian I2 0. Kita tidak usah tulis. Kemudian minus 24 dikurangi 20. Berarti minus 4 4. 0 ya tetap 0. Oke. Nah, kita sudah punya persamaan yang baru. 6 I plus 16 I berarti 22 I1 minus 4 4 sama dengan 0. Berarti 22 I1 sama dengan 44 I1 sama dengan 44 I1 sama dengan 44 Dibagi 22. Berarti 11. Ya, betul nggak? 44 Dibagi 22. Oh, bukan 11 tapi 2. Oke, jadi. Magma dibagi 22. Berarti kita punya I1 2 Ampere. Nah, kembali ke persamaan yang di atas. Apakah kita sudah bisa menghitung I2, I3? Belum. Jadi, tapi. Di sini kita bisa masukkan I1 2 Ampere menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. I1 nya 2 Ampere. Kemudian I3. Oke. Mungkin kita hitung salah satu lagi ya. Jadi, saya tuliskan lagi persamaannya di sini. Yaitu. Min 4 I2 plus 6 I1 minus 24 sama dengan 0. Ini satu persamaan. Kita tuliskan lagi di bawah. Ini caranya yang belakang tadi. Kita langsung copy aja bikinnya. Jadi, kita tuliskan lagi di bawah. Ini minus 4 I2 plus 6 I1 pulangnya minus 24. Kita bawa ke sini. Ini satu persamaan. Kemudian, kemudian persamaan yang satunya lagi. Yang ketiga tadi. Yang ini ya. Ini. Kita bawa lagi ke bawah. Nah, di sini kita punya salah satu persamaan yang bisa di input nilai I1 nya. Yaitu persamaan ini ya. Coba kita masukkan. Min 4 I2 ditambah 6 kali I1 berarti 12 dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, berarti min 4 I2 ini adalah 12 dikurangi 24 minus 12 plus 12. Karena kesebelahnya. Berarti I2 adalah minus 3 ampere. Nah, kalau I2 sudah diketahui, I1 sudah diketahui. Berarti langsung aja nih. Kita hitung I3. I3 I1 plus I2. Berarti I1 nya 2 ampere. 2 ampere dikurangi 3 sama dengan minus 1 ampere. Oke, kita harus tetap menghitung ya. Walaupun ini negatif. Jadi, kita masukkan saja dalam penjumlahan ini. Negatif juga. Akhirnya kita ketemu negatif 1 ampere untuk I3. Nah, yang negatif berarti di sini adalah I2 dan I3. Berarti arah harus yang kita pilih di rangkaian untuk I2 dan I3 itu terbalik gitu. Walaupun angkanya benar ya. 3 dan 1 ampere. Tetapi arahnya saja yang kebalik. Tapi biarkan aja dalam perhitungan. Sampai dia ke akhir perhitungan seperti ini. Baru kita perhatikan kembali. Nah, I2 dan I3 arahnya terbalik. Nah, ini ya. Berarti I2 ini dan I3 arahnya bukan seperti itu. Arah yang benar adalah I2 ke sini. Dan I3 ke sini. Nah, ini yang benar berarti. Tapi nggak masalah. Nilainya tetap benar di sini. Yaitu 3 dan 1 ampere. Terima kasih.